Untuk membantu masyarakat tidak mampu di Kabupaten Kota Waringin Timur yang sedang terkait dengan masalah hukum, pemerintah setempat bekerjasama dengan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum atau LKBH EKSAPAKAT, yang sudah memperoleh legalitas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melakukan kerjasama untuk mendampingi dan membela kepentingan hukum warga masyarakat yang ada. Di mana bantuan hukum kepada masyarakat miskin merupakan amanah Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Undang-Undang tersebut mengatur tentang masyarakat penerima bantuan hukum, pemberi dan pendanaan, serta mekanisme bantuan hukum. Oleh pemerintahan Kabupaten Kota Waringin Timur, regulasi itu dijadikan sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Daerah Kota Waringin Timur No. 1 tahun 2015 tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Kemudian dikeluarkan Peraturan Bupati Kota Waringin Timur No. 23 tahun 2018 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah No. 1 tahun 2015 tersebut. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Taufik Mukri saat menghadiri serah terima jabatan Kepala Lapas kelas 2B Sampit mengatakan, sepanjang tahun 2019, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur sudah memberikan bantuan hukum kepada 148 orang warga miskin melalui kegiatan legitasi dan non-legitasi. Dan pemberian bantuan hukum ini dilakukan secara gratis. Ini kita telah memberikan peluang atau kesempatan kepada masyarakat miskin yang memerlukan bantuan hukum. Kita telah bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum EKH Pakat. Dan mudah-mudahan ini bisa disebarluaskan, disosialisasikan kepada masyarakat. Karena sampai saat ini masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa Kabupaten Kota Waringin Timur ini sudah bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum untuk membantu masyarakat yang tidak mampu mendampingi mereka di persidangan-persidangan di bidang hukum ini nantinya. Taufik Mukri menambahkan, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan terus berupaya mengembangkan dan membina lembaga bantuan hukum yang ada agar dapat menjadi bagian dari pelaksana amanah Undang-Undang No. 16 Tahun 2011. Dengan begitu diharapkan bantuan hukum kepada warga masyarakat miskin dapat meningkat dan menjangkau seluruh wilayah Kota Waringin Timur. Sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Mas Hudbadarudin dan Ririn Binti Melaporkan dari Kabupaten Kota Waringin Timur Terima kasih telah menonton! Terima kasih.